Terima kasih. Lo tuh mesti ngacah dulu, liat dong penampilan lo. Gak mungkin banget jadi penyanyi kayak gue. Lagian, mendingan sekarang lo berdua pergi aja. Ya, sekarang. Pengen deket-deket mobil gue. Gak tau apa, harga nih mobil nih. Nih mobil lebih mahal daripada nyawa lo berdua. Ngerti? Eh, mbak. Lihat sembarangan ya. Kalau orang kampung sini tau mbak yang nabrak, mbak akan dikeroyok tau. Gue gak takut. Silahkan aja kalau berani. Susah ya ngomong sama orang kampung. Otaknya dangkal. Yaudah-udah. Maafin kita berdua ya, mbak. Emang kita berdua yang salah. Kita minta maaf ya. Jangan cegak liat-liat. Oh iya, pak. Kalau bisa saya pinjam uang lagi sama bapak. Pokoknya saya sudah tidak mau suntik dana lagi. Kamu harus berusaha sendiri. Kalau perlu, perusahaan ini akan saya tutup. Pak. Pak. Pandi. Saya harus mendapatkan artis. Dan saya harus menciptakan artis top untuk menyelamatkan perusahaan ini. Ini main pula. Kok cuma akibat doang? Eh, biar kecil-kecil gini. Dia bisa memainkan lagu seperti grup band. Ini canggih lah. Bisa main musik seperti band. Grup band besar. Lihat ya, dengerin aja. Duhai sayangku. Dekauplah diri ini penuh dengan cinta. Rasakan cinta. Hangatkan tubuh ini dinginnya malam. Hanyalah kau seorang pujaan hati. Bawa diriku, sentuhlah hati ini dengan penuh kasih. Kita bertumbuh. Indahnya diterangi bulan purnama. Kau beri diriku rayu al-musra. Kita berdua memadu asmara. Berjanji untuk selalu setia. Tenggelam dalam suasana cinta. Seakan dunia milik berdua. Kita berdua memadu asmara. Berjanji untuk selalu setia. Tenggelam dalam suasana cinta. Seakan dunia milik berdua. Tetap matamu membuatku tergodang. Di mabuk asmara. Aku terlena. Jadikan cinta kita suci abadi. Bahagia selalu untuk selama-lamanya. Kita berdua memadu asmara. Berjanji untuk selalu setia. Tenggelam dalam suasana cinta. Seakan dunia milik berdua. Kita berdua memadu asmara. Berjanji untuk selalu setia. Tenggelam dalam suasana cinta. Seakan dunia milik berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babi kok belum tidur? Babi mana bisa tidur sebelum lo balik. Cantik. Babi tahu lo kemana? Babi tahu? Iya. Tadi Babi nyusul lo ke masjid. Kata teman lo. Malam ini lo kakak ngaji. Terus si Doni juga kakak ngaji. Lo pergi kan sama si Doni? Maafin cantik, Be. Bukan maksud cantik mau ngeboongin Babi. Lagian cantik sama Doni gak ngapa-ngapain kok, Be. Cuma latihan nyanyi doang. Udah gitu saking keasikan latihan, jadi lupa ngaji. Mulai sekarang. Lo kakak usah ngebohong sama Babi. Atau ngumpet-ngumpet kalau mau latihan nyanyi sama si Doni. Maksud Babi? Apapun keinginan lo cantik, pasti Babi dukung. Yang benar, Be. Tapi ada syaratnya. Lo jangan lupa ngaji, lupa sholat. Dan jaga diri baik-baik. Karena Babi tidak ingin terjadi apa-apa sama lo. Cantik janji, Be. Cantik janji. Makasih ya, Be ya. Maksud Babi. Datanglah cintaku lama menantimu. Makasih ya, Be. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Be? Pasti dengan cantik jelek. Gak pantas, kan? Ya kan, Be? Justru sebaliknya. Mbak Be kayak ngeliat bidadari turun dari kayangan. Iya, iya, Bang. Bener. Mbak Be bisa aja. Cantik serius nih, Be. Mbak Be juga serius. Mbak Be hampir-hampir gak kenalin lo tadi. Mbak Be bener-bener gak nyangka. Di samping lo memang pinter nyanyi. Ternyata lo juga pinter dandan. Mbak Be bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, lo yang namanya Donny. Betul. Saya kemarin mau jemput. Ah, gue udah tau apa maksud lo. Kenalin nih. Ncangnya secantik. Ngerti kakak lo, Ncang? Om. Iya, Paman. Eh, Om. Ncang, aduh. Saya harus manggilnya apa ya? Ah, ngomongnya belepotan lo. Udah lo panggil gue Om Ujang. Iya, Bang. Gue kasih tau lo ya. Lo musti kudu wajib ngejagain keselamatan secantik. Kalau sampai ada ape-ape, eh, lo yang bobon. Iya, Coy. Don, gimana? Jadi enggak? Cantik. Yuk, jadi dong. Oke, cantik pabit dulu ya. Doain biar cantiknya bagus ya. Iya, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, eh, pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk, Om Ujang. Eh, diam tangan lo. Yuk. Ada sopan-sopan. Iya, lo. Cantik banget tuh anak. Beda manyaknya. Ujang, kenapa lo bongong lo? Emangnya kenapa ya, Bang? Lah, ya tugas lo tuh. Tugas? Iya. Oh, iya. Ntar ya, Bang. Aduh, Aya nggak pede, Don. Wajar, ini kan pengalaman manggung lo pertama. Wajar aja kalau lo grogi. Aduh, Aya sampai kerenitan kayak gini. Bisa-bisa make-up aja lo untur sebelum nyampe kondangan. Ah, sini lo. Repotin aja lo. Nah, udah cakep. Yuk. Yuk, yuk. Masih jauh nggak sih? Aduh, siapa dulu. Aduh, siapa dulu. Apaan, Don? Kayaknya... Perasaan ada yang ikutin kita deh. Ada siapa-siapa juga, ah. Mungkin perasaan gue doang kali ya. Eh, yuk. Ntar kita telat. Ya. Dimana tempatnya? Masih jauh nggak sih? Dekat. Lin, apa kabar, Lin? Baik, baik. Lin, kamu kok susah sekali sih Lin diteleponin? Maaf, saya lagi sibuk. Lin, Lin, dengerin dulu, Lin. Apa kamu sudah lupa sama saya, Lin? Hah? Kok tega sih kamu ninggalin saya seperti itu, Lin? Maaf, saya. Lin, kamu berhutang budi sama saya, Lin. Apa? Hutang budi? Iya. Kontrak saya sama kontrak kamu itu sudah selesai. Itu berarti saya tidak punya hutang apapun sama kamu. Lin, saya yang mengorbitkan kamu. Kalau bukan saya, kamu nggak bakal ngetop seperti sekarang ini, Lin. Oh, ya. Lin, Lin. Lin, kamu dengar ya, Lin. Aku akan mengorbitkan artis yang terkenal dan aku akan mengalahkan popularitas kamu, Lin. Dan aku akan menghancurkan kalian kamu. Kamu dengar itu, Lin. Dengar kamu, Lin. Lawas. Oke, jangan ditangkan, dong. Oke, malam ini saya ditemani oleh wanita cantik bersuara emas. Cantika. Cantik. Gue bangat sama lo malam ini. Sampai. Ini honor lo. Terima kasih. Tampak ya. Gue antarin lo pulang ya. Cantik. Bang Ujang. Udah selesai lo nyanyinya. Ljudon, ayo pulang dulu ya sama Bang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nunggu ayo semalaman. Ngapain lo pakai acara pelak-peluk, pelak-peluk. Kagak, kagak ape-ape. Abang liat ngeri kok. Nih, nih. Makanya Babe lo nyuruh gue biar ngawal lo. Biar kejadian kayak tadi, kagak pulang lagi. Abang bisa aja. Oh iya bang, kita makan ya. Nih, cantik punya honor. Barusan nyanyi. Eh, lo mau nyip gue? Sorry. Gue bukan pejabat yang bisa disuap. Biar gue gak cerita sama Babe lo. Enak kagak. Ya gak gitu lah bang. Cantik juga kan kepengen bagi-bagi rezeki sama orang yang sayang sama cantik. Nah udah deh. Gak usah lagu-laguan pakai traktir-traktiran segala. Mendingan udah duit, gue tabungin. Lu pun banyak keperluan. Lepas, kita pulang yuk. Babe lo nungguin lo kasihan. Apa-apaan sih ini pagi-pagi udah buat pasalah? Mau buka rekening tabungan, mbak? Iya, iya. Eh, kami punya beberapa produk. Silahkan pilih yang mana. Gini aja deh, mbak. Mbak aja yang pilihin. Pokoknya bukunya paling gede aja, ya? Eh, bapak mau kemana, pak? Apa-apaan sih kamu? Saya mau ketemu sama Ibu Linda, manajer bank ini. Mana dia? Bapak, sudah janji belum? Saya gak penting janji. Saya mau ketemu yang namanya Linda. Mana? Di sini harus prosedur dengan janji, pak. Mau ketemu Ibu Linda sekarang? Enggak bisa, pak. Kalau bapak... Kenapa gancur saya ditutup? Kenapa? Saya gak tahu. Apa sih? Cantik? 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 Lu kagak apa-apa kan? Tuh, gara-gara kamu tuh. Lihat nih. Kamu yang ngacau di sini. Tuh, gara-gara kamu. Tuh, gara-gara kamu. Eh, lu mau anak apa-apa yang namanya gue? Apa aja, pak? Lu jangan sama gue, lu. Apa sih? Lu jangan sama gue. Ini jantan, gara-gara kamu. Tuh, gara-gara kamu. Tuh, gara-gara kamu. Tuh. Tuh, pak. Tuh, pak. Masalah ini kan hanya kesalahpahaman saja, kan? Dengan ini saya anggap masalah ini sudah clear. Tidak ada lagi ribut-ribut. Dan saya mohon bapak-bapak berdua ini. Kalau di tempat umum, tolong tahan emosi, pak. Ketepot aja. Mas Roy. Kamu. Iya. Mas masih ingat kan sama ayah? Tentu aja saya ingat sama kamu. Gara-gara kamu, saya jadi perusahaan dengan security. Dulu, dia bilang suara ayah merdu. Ayah lebih bagus daripada Marlina. Tapi ternyata, Mas Roy udah lupa sama ayah. Cantik. Yuk, Malik. Iya, yuk. Doni. Cantik. Ngapain lu di sini? Akhirnya lu pulang juga. Gue udah tawaran hebat buat lu malam ini. Malam ini? Iya. Iya. Lu ada kesempatan untuk manggung di hotel. Di hotel? Tunggu. 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 Air yang ikut. Itu babi air. Maaf pak, bapak gak bisa masuk Karena pesta ini khusus undangan Dan saya cuma punya satu undangan buat penyanyi Maaf ya pak Cantik, cantik Cantik Pak, pada kemana mereka pak Kita gak boleh masuk Cuma boleh nunggu disini nih Lu sih gara-garanya Pakai nawar yang cantik dan hidup hotel sekali Maaf pak Saya berani nawarin cantik Karena emang honornya lumayan Dan Udah-udah, diam Berisik lu Di ruangan itu Ruangan itu Lihat Wow Ayo, pasti gak bakalan ngecewain semuanya Baiklah para deden sekalian Mari kita saksikan penawilan dari Futuristic Band Dengan penyanyinya adalah Jantika Nih Apaan nih? Ini lirik lagu yang harus kalian mau nyanyi Ayo, Ayo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Kamu sempat bikin kita deg-degan barusan, tapi ternyata Donny benar. Kamu penyanyian hebat. Ini, saya boleh minta telfon kamu. Kalau kamu mau menghubungi dia, telpon saya aja. Siapa anda? Saya manajernya. Terima kasih. 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 Dari semalam, kok udah kasih ke gue? Ini kan honor elu lo. Jawab semalam kan dari kamu, Don. Ayah kagak berani buka. Nah sekarang, mendingan kamu aja yang buka. Dan seperti biasanya, ayah minta bagiannya aja. Coba, liat. Padannya banyak banget. Iya, banyak. Ini receki lo. Lo? Kok? Ya iya, kan gue gak kerja apa-apa semalam. Ini semua hasil jeripaya lo sendiri. Jadi ini hak lo. Ambil. Kamu yakin ini buat ayah? Bang. Ayah belum ada duit bang, ngertiin dong bang. Lo jangan banyak kalesan ya. Namanya utang. Harus dibayar, ha? Ayah tau bang. Tapi mau dibayar pake apaan? Ntar deh. Kalau ada duit, ayah pasti bayar bang. Lo jangan lupa ya. Tanpa penjagaan anak buah gua. Lo gak bakalan bisa dagang di sini. Tapi kalau lo macem-macem. Dan gak mau bayar uang keamanan pada kita. Maka anak buah gua. Gue suruh mengobrak-ngabrik tempat ini. Biar nyaho sekalian lo, ha? Jangan dong bang. Lapak ini pan mata pencarian ayah. Kalau duit burah kabrik, ayah makan apaan bang? Makanya bayar, ha? Jangan banyak tinjong. Lo bayar gak, ha? Lo bayar gak? Jangan! Jangan! Cantik. Jangan pukul babi ayah. Eh, siapa lo? Anak ayah bang. Ini, ini ayah punya uang. Berapa utang babi ayah? Ayah bayar semuanya. Cantik. Lo dapet dari mana uang sebanyak itu? Hasil honor semalam. Emang gede honornya. Iya. Alhamdulillah. Allah ngasih air rejeki bakal bantu-bantu babi. Cantik. Uang itu. Uang lo. Kakak usah buat babi. Mendingan lo tabungin buat keperluan lo. Be, uang cantik berarti uang babi juga. Be, babi sakit ya. Babi semalam batuk-batuk terus. Kagak. Palingan babi masuk angin. Ntar minum obat juga sembuh. Be. Coba ayah punya honor tiap malam kayak gini. Mungkin ayah bisa bantu-bantu babi buat bekal kehidupan kita sehari-hari, Be. 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 Be masih mampu ngebiayain hidup kita. Soal cari nafkah. Tanggung jawab babi tuh. Tapi Be. Udah deh cantik. Emang bulan-bulan nih. Rejeki babi agak seret. Makanya tuh babi pinjem uang sama preman-preman. Ya insya Allah. Bulan depan. Rejeki babi bagus lagi. Cantikah. Oh cantikah. Namamu emang cantikah. Tapi. Eh. Berisik ya moyang. Hehehe. Pendah terus diraja. Eh. Bapak aja kalian. Cantikah. Oh cantikah. Ijinkan aku memelukmu selamanya. Suruh, suruh, suruh. Alah bilang aja kalo lo tuh sebenernya suka kan sama guru ganci kita yang cantik. Ya kan? Enggak. Don. Kamu gak serius kan? Bukan. Ini buku cuman kumpulan lirik-lirik gue doang. Tapi kenapa harus pake nama dia sih? Udah lah. Gue ngapain bahas ini lagi. Ini bukan urusan lo semua. Ngerti. Syukur deh. Kalo itu cuman lirik sama khayalan kamu aja. Karena aku gak bisa ngebayangin. Kalo kamu bener-bener naksir sama anak kampungan itu. Anak kampung? Ya iyalah. Kita kan anak sekolahan. Sedangkan Cantikah ya gak pernah makan sekolah. Lagian dia kan gak level sama kamu Don. Gak mungkin kan seorang Doni bisa naksir sama cewek utah huruf gitu. Don. Lain kali kamu buatin juga ya lirik buat aku. Atau gimana kalo lirik yang sekarang ini? Ngeti aja pake nama aku. Ngeti aja pake nama aku. Maaf yeh. Rumah ayah lagi berantakan. Tadi saya pikir saya salah alamat. Tapi ternyata betul juga ini alamat kamu. Dari mana Mas Roy tahu rumah ayah? Enggak itu gak penting Cantik. Yang penting kan saya sudah ketemu sama kamu. Dan saya pengen bicara sama kamu. Karena ini menyangkut masa depan kamu. Kalo gitu omar masir mas. Terima kasih. Cantik. Kamu saya akan bikin jadi artis stok. Kamu bisa beli rumah mewah. Mobil apa aja yang kamu mau. Dan satu lagi. Kamu saya akan jadikan lebih hebat daripada Marlina. Kamu tahu kan Marlina itu siapa? Marlina? Marlina itu kan artis favorit ayah. Mas kenapa sama Marlina? Nah itu gak sebanding dengan kamu. Marlina itu kecil. Kamu lebih hebat daripada Marlina. Akan saya buktikan itu sama kamu. Mbak B. Mbak B. Yang pun yang bisa ngambil anak gue. Tidak ada. Tenang Pak. Tenang. Tenang. Bapak jangan salah paham dulu. Lu jangan banyak ngomong. Tenang Pak. Tenang. Tenang. Bapak jangan salah paham. Bapak. 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 Udah Bapak. Sabar Bapak. Sabar ya Bapak. Sabar. Wah, gak awat nih bang Ini bisa berabe nih Abang bisa aja dilaporkan ke polisi Ini panegara hukum Abang nyasa enaknya dong Main asal pukul Eh, Cang Udah diem, berisik lo Babe sih emosi yang Bagaimana babe kagak emosi Orang tuh udah mau nyalakain lo tuh Wajar aja dong Kalau babe panik Orang tuh udah mau ngeketin lo tuh Nyamarin Be, mas Roy itu nyariin ayah Mau nawarin kontrak rekaman Apa? Rekaman? Iya Nih, dia sekarang udah inget sama ayah Dan dia serius Kalau dia kagak serius Ngapain dia nyari-nyari ayah sampai kesini Wah, berarti lo emang bener-bener punya bakat dong Kalau kagak ngapain dia nyari-nyari lo buat kemari Udah deh Cang Lo jangan ikut ngompor-ngomporin lo Cantik Ini malam ada pengajian Gak berangkat lo Oh iya Kalau gitu Cang nik berangkat dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Sayang tuh kagak mau kecampur Bang Tapi Jang Gue gak arti Benernya gue pengen ngikutin apa kemauan cantik Cuma gue takut Jang Ampe lo kagak baca tuh Berita-berita seleb yang ada di tabloid Dunia selebritis, dunia artis Sama dengan dunia glamor Banyak godaannya Aduh bang, godaan itu cuma buat orang yang gak punya iman Lo panasih cantik beda Abang tondir, danak soleha Rajin sholat, guru ngaji lagi Dia cuma pingin nyari duit pake nyanyi bang Pan buat bantu-bantu abang juga Abang masih batuk Iya Jang Persidangan obat abis lagi Kita ke barangnya ime Beli obat Sambil ngopi-ngopi Iya Lo jadar gak sih Kalo selama ini Ada yang naksir sama lo loh Iya Saking naksirnya Dia sampe bikin lagu cinta lo Khusus buat lo Yaudah ya Kita duluan ya Tik Ditunggu ya cinta-cintanya Daaah Tik Lo gak usah dengerin kata si Sari ya Dia tuh tukang gosip Oh Jadi itu cuma gosip Doni Lagian kalo Kamu emang bikin lagu buat ayah Ayah gak marah kok Lo gak marah? Kamu kan seniman Jadi kamu berhak bikin lagu apapun Untuk siapapun Dan bikin lirik Tentang apapun Kamu enak Don Orang tua kamu Ngedukung akan berkat kamu Sementara ayah Ada apa sih Tik? Babi gak ngijinin Ayah diajak nyanyi sama Mas Roy Mas Roy? Iya Semalam Mas Roy liat ayah nyanyi Udah gitu Dia bilang Katanya mau ngejadiin ayah Sehebat Marlina Roy Roy Hah gue kenal tuh nama Yeh Emang dia manajer aktris terkenal Wah Gila Tik Lo bener-bener beruntung Lo gak boleh nolak tawaran dia Gue dukung lo 100% Percuma Percuma arti keberuntungan Don Tanpa si izin babi Gak lah Nanti Katanya cuman bikin lagu doang Ternyata Bener-bener parcaran sama sejantik Jadi pokoknya ayah Kagak mau dikingalin lagi Jangan samain dong bang Pok lele sama cantik pun beda Kau nih abang Eh abang Ketakutan abang itu Kagak ada alasannya Kalau abang Kagak ngijinin Abang bukan hanya menghambar rejeknya cantik Tapi juga rejekinya ayah Apa hubungannya sama rezeki lo lo pade Tau lo Lah Kalau cantik ngetop dan banyak uang Pan ayah juga kecipratan Kali-kali aja Ayah dapet sumbangan dari cantik Terus Waring ayah Jadiin kafe dah Eh Dasar lo mata duitan Karin Ya elah abang Batuk di piara Dokter nape sih Tau nih abang Orang dimana-mana Kalau ke puncak tuh liburan Betah kagak nape-nape bang Nah abang sakit Betah banget Bukan diobatin Pusus mas yuk Besok saya anterin Tidak deh Biarin aja Ntar kan sembun diri Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf pak Mau numpang Nanya Tau rumahnya cantik kah? Nyari cantik ya? Iya pak Wah Cantik ada pengajian tuh Di masjid Belum balik Ada apa ya Neng? Sekarang Tamatlah riwayatmu cantik Lihat Apa yang akan aku lakukan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa